Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam khasnya Mas Aris gimana ada yang mau jawab salam khasnya Mas Aris nanti kalau ada yang mau jawab tulis di kolom komentar ya halo 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 jumpa lagi dengan Mas Aris di channel Youtubenya Mas Aris di pembukaan YouTube itu kalau bisa kita membuat hal-hal yang unik ya bisa membuat hal-hal yang sekiranya itu bisa memancing reaksi atau bisa membuat pemirsa itu terdiam sesaat dan pengen melanjutkan ya mungkin itu yang disebut opening ya opening itu harus bisa membuat pemirsa itu berhenti sesaat untuk nanti terus melanjutkan jadi enggak ini enggak lihat video kita langsung enggak cocok langsung pindah ke video lainnya tuh bukan tapi membuat pemirsa itu langsung berhenti dulu YouTube apa ini yang mau dibahas apa ini yang mau berhenti itu akan mempengaruhi retensi tonton kita dan karena retensi tonton itu bagus otomatis nanti YouTube akan merekomendasikan video kita jadi yang merekomendasikan video kita itu adalah YouTube sistemnya YouTube karena YouTube meng input data yang diperoleh dari video dari video kita Hai biasanya opening-opening kan macam-macam ada opening yang bikin video opening atau pembukaan dengan narasi yang memang disengaja membuat pemirsa itu terdiam sesaat lah tetep dan mau nggak mau atau pengennya melanjutkan seperti itu kalau dulu Mas Aris itu suka melihat kuis-kuis itu yang kuis-kuis di TVRI kalau zaman dulu kan belum ada TV swasta tapi TVRI Mas Aris itu sudah angkatan tua jadi old man orang tua jadi saya inget itu waktu itu siapa ya yang kalau pembukaan dalam acaranya itu kayak gitu Halo berjumpa lagi dengan saya satu bulan kita tak jumpa satu bulan pula usia sehingga kita bertambah itu siapa ya itu presenter terkenal waktu di masanya itu suka sekali Mas Aris suka menirukan itu jadi di YouTube pun demikian jadi ketika kita bisa membuat opening yang bagus di detik-detik awal atau 30 detik awal itu nanti akan berpengaruh banyak ke video kita selanjutnya untuk ditonton jadi retensi tonton itu nanti juga akan diberhitungkan atau akan dicatat oleh YouTube menjadi bahan layak dan tidaknya video ini disperluaskan lebih luas lagi yaitu dari data di retensi tonton selain itu juga ada thumbnail thumbnailnya harus ketika melihat thumbnail itu di klik nggak atau CTR itu jadi seberapa sering di klik ketika video kita beredar di beranda-beranda YouTube pemirsa itu itu hal-hal yang mungkin harus kita tahu bukan mungkin ya itu hal-hal yang harus kita perhatikan dan harus kita tahu sebagai seorang konten kreator karena dari data-data itulah selanjutnya nanti video kita akan berlanjut untuk direkomendasikan video kita akan dinilai seberapa pantas untuk direkomendasikan lagi seberapa baik performa video kita nah disitu itu nanti selanjutnya akan dipengaruhi oleh isinya itu isinya video nah kalau Mas Aris ini si videonya Mas Aris kan cuma senyum 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 apakah itu bisa memancing penonton untuk betah-betah melihat video Mas Aris mudah-mudahan seperti itu karena senyum itu berbagi energi positif berbagi energi bahagia supaya yang melihat senyum pun bahagia karena seperti tagline-nya Mas Aris bahagia nomor satu kesehatan yang paling utama kita sehat otomatis beraktivitas apapun akan bisa kita kerjakan kita bahagia otomatis kita beraktivitas apapun akan enjoy akan bisa menikmati karena kita merasa bahagia jadi untuk sahabat-sahabatku yang sedang mencari semangat yang sedang mencari hal-hal positif silahkan ditonton videonya Mas Aris supaya kita bisa tersenyum bareng kita bisa berbagia bareng dan kita bisa menikmati di proses kita ber-youtube ini dengan sebaik-baiknya mungkin cukup dari Mas Aris mudah-mudahan yang sekelumit ini bisa bermanfaat untuk pribadi Mas Aris dan sahabat YouTube semuanya semuanya Pemirsa Mas Aris semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh burung saya berbunyi sehat selalu untuk sahabat semua